Bahwa sebuah kesetiaan itu adalah gerbang untuk menuju kebahagiaan. Tetapi tidak hanya itu, karena kita juga membutuhkan yang namanya tanggung jawab dan komitmen dalam berumah tangga. Karena hal-hal seperti itu yang akan kemudian memperkuat untuk kemudian tidak muncul kembali adanya yang namanya persenungguhan. Hai Kalemur Dekam, bersama dengan Mita lagi di Glamtol. Kali ini kita akan berbicara mengenai topik-topik yang mungkin sedang banyak dibincangkan di masyarakat dan salah satunya diambil dari serial Indonesia yang cukup diperbincangkan akhir-akhir ini Layangan putus, siapa lagi kalau bukan Mas Aris, Lidia dan juga Kinan ya. Dan kali ini masalah perselingkuhan kawan Merdeka memang kerap menjadi perbincangan makanya hari ini kita akan bicarakan di Glamtol bersama dengan Ibu Rantasari, SPSI, EPSI Psikolog, Konselor Pernikahan Keluarga dan Anak dan juga Founder Erta Mentari Psikolog Surabaya. Hai, Bu Ratna, gimana kabarnya? Ya, baik. Ya, tadi saya sempat membicarakan tentang layangan putus begitu. Itu memang menjadi salah satu serial yang mungkin kebanyakan masyarakat bisa relate begitu ya, Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan di situ kan memang memperlihatkan sebuah keluarga yang awalnya harmonis, kemudian ada datanya orang ketiga begitu ya. Dan memang biasanya kan orang-orang identik, wah keluarga yang bahagia itu keluarga yang pasalnya saling setia begitu. Apakah kesetiaan dalam rumah tangga begitu, Bu Ratna? Itu adalah gerbang untuk menuju suatu kebahagiaan? Ya, memang bisa dikatakan demikian bahwa sebuah kesetiaan itu adalah gerbang untuk menuju kebahagiaan. Tetapi tidak hanya itu, karena kita juga membutuhkan yang namanya tanggung jawab dan komitmen dalam berumah tangga. Karena hal-hal seperti itu yang akan kemudian memperkuat untuk kemudian tidak muncul kembali adanya yang namanya perselingkuhan. Oh, baik. Dan biasanya kan banyak yang berbicara kalau laki-laki selingkuh itu karena memang dasarnya mereka itu mau berpetualang begitu. Apakah memang begitu? Apakah itu adalah salah satu petualangan cinta atau bagaimana? Baik. Sebetulnya kebetulan saja bahwa kalau kita membahas tentang layangan putus, yang berselingkuh adalah laki-laki. Padahal tidak selalu, karena perempuan banyak yang melakukan perselingkuhan. Tetapi mereka umumnya memang menganggap ini adalah bagian dari petualangan. Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka temukan itu adalah hal baru dan menyenangkan. Sehingga mereka menganggap sesuatu yang tersembunyi, namun tidak diketahui oleh pasangan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itulah disebut sebagai petualangan. Oh, baik. Berarti pada dasarnya kan sebenarnya mereka sudah saling tahu, sudah saling paham bahwa perilaku tersebut adalah perilaku yang tidak baik begitu, tapi tetap dilakukan. Nah, kalau menurut padakah dari Ibu Rata sendiri seperti apa? Ya, memang hal tersebut adalah hal yang mereka sadari bahwa itu salah. Tetapi sekali lagi karena mengandung kenikmatan yang mereka merasakan itu tidak mereka dapatkan pada saat berada di rumah. Bisa jadi begitu, sehingga mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian yang ingin mereka terus kejar seperti itu. Padahal sebetulnya belum tentu mereka tidak dapatkan di rumah. Bisa jadi hal ini karena kita tidak komunikasikan dengan pasangan kita. Sehingga nampaknya kita hanya bisa dapatkan hal itu di luar. Sedangkan di dalam rumah kita tidak bisa dapatkan. Baik, baik, baik. Nah, ini biasanya kan selain ada pelaku ya, let's say misalnya yang selingkuh, kemudian selingkuhannya, pasti juga ada korbannya begitu, Bu. Nah, biasanya korban itu kan reaksinya bermacam-macam begitu ya. Nah, harusnya seperti apa sih korban dari kasus perselingkuhan seperti ini itu menanggapi hal yang menimpannya begitu. Kan biasanya ada yang akhirnya depresi, kemudian akhirnya tidak mau bersosialisasi, tidak mau memulai hubungan baru seperti itu. Seperti apa, Bu Ratna? Umumnya para istri ataupun nanti para pasangannya, yaitu para suami yang pasangannya berselingkuh, shock itu pasti. Jadi akan ada timbul situasi di mana mereka itu ada yang mengalami stres, kepanjangan, kemudian berdampak pada depresi, ataupun hal-hal lain. Jadi memang secara emosi umumnya mereka tidak stabil. Namun di antara kondisi itu, saya menyarankan mereka untuk bisa memilih apa yang akan mereka lakukan. Apakah tetap bertahan atau mereka akan meninggalkan pasangannya. Kalaupun bertahan, itu pertanda bahwa mereka harus punya komitmen untuk belajar menutup masa lalu, dan kemudian mengarah kembali ke masa depan. Nah, ini yang sulit. Kadang-kadang para pasangan selalu mengatakan, Bu Ratna ngomongnya enak gitu ya, tapi melakukannya itu susah. Betul, karena pada saat dijalani, pada saat rasa sakit itu muncul, untuk berdamai kita butuh proses dan butuh waktu. Dan karenanya butuh pasangan untuk juga mampu mendukung dari pasangan yang terluka ini untuk bisa keluar dari ketidaknyamanan itu. Dan kalau kita melihat bahwa ternyata kita tidak sanggup dan tidak ingin melanjutkan, maka upayakanlah untuk berpisah secara baik-baik. Karena bagaimanapun apabila pasangan itu sudah punya anak, apalagi minimal dengan relasi yang tetap baik, maka anak tidak akan kehilangan peran orang tuanya. Berarti impact-nya tidak terlalu besar begitu ya, Bu, ya terhadap anak begitu ya? Kita meminimalisasi. Nah, banyak yang bilang, Bu, kalau misalnya sosok seseorang itu entah itu laki-laki ataupun perempuan pada saat mereka itu tidak lagi single, mereka terlihat lebih menarik. Nah, tanggapan Bu Ratna terkait dengan hal itu seperti apa, Bu? Nampak lebih menarik, iya, karena kalau pasangan single, mereka kan lebih melihat bahwa biasanya mereka belum terlalu matang dan belum terlalu settle secara ekonomi ataupun secara kemampuan pengelolaan emosi. Sedangkan orang yang sudah berada dalam ranah berkeluarga itu biasanya mereka lebih matang di area itu. Betul. Sehingga itu menjadi sebuah pilihan gitu ya, mereka melihat kok lebih menarik gitu ya, karena tidak harus memulai sesuatu dari awal. Semuanya sudah siap dan itu menyenangkan. Itulah kenapa biasanya para perempuan single, mereka kadangkala melihat pria yang kemudian sudah lebih mapan, lebih bisa matang gitu ya, dalam hal emosi itu akan lebih happy untuk bisa didekati gitu. Walaupun sekali lagi banyak kok yang kemudian pria-pria single ataupun wanita-wanita single yang memang mereka sudah matang, tetapi biasanya titik tolaknya yang lebih banyak sekarang adalah mereka tertuju pada pria atau wanita yang sudah menikah itu kebanyakan iya, tetapi tidak selalu. Nah, kalau dari perbincangan kita tadi itu kan sebuah apa ya, bisa dibilang kenikmatan sesaat, merasakan euforianya begitu. Tapi apakah euforia ini hanya sifatnya sesaat saja pada saat ia merasa di titik, wah iya ini memang beda dengan yang saya temukan di rumah begitu. Tapi pada saat mereka menemukan lagi, lah kok sama aja seperti yang di rumah begitu, apakah akan terjadi hal yang lain lagi yang sama begitu, akhirnya pindah ke lain pasangan lagi atau seperti apa Bu? Ya, umumnya memang dalam kasus perselingkuhan, orang ketiga hadir itu karena melihat bahwa adanya harmoni dalam keluarga itu ataupun karena merasa punya permasalahan yang sama. Biasanya para pasangan yang kemudian mereka berselingkuh, mereka memutuskan untuk tetap kembali kepada pasangannya. Jadi ibaratnya seperti tadi dikatakan, ya euforia sesaat saja gitu ya, karena kelihatan menarik, menyenangkan, padahal pada saat dijalani belum tentu seperti itu. Betul. Karena mereka pun sebetulnya mempertimbangkan itu, itulah kenapa para suami dan para istri yang berselingkuh, umumnya mereka tidak ingin untuk langsung memutuskan, ya, kalau saya akan pindah ke pasangan yang baru. Karena mereka menyadari bahwa pasangan barunya belum tentu lebih baik dari pasangan mereka di awalnya. Berarti memang pada dasarnya kalau kita lihat begitu ya Bu, belum tentu orang ketiga itu justru berhasil untuk merebut gitu, istilahnya seperti itu ya. Kadang-kadang malah mereka kembali lagi kepada yang utama begitu. Lebih banyak mereka memilih kembali lagi. Karena bagaimanapun situasi nyaman, semua sudah tertata dengan pernikahan mereka di awal bersama dengan istri, ataupun suaminya, sehingga kalaupun mencoba hal baru. Energinya itu tidak sebesar itu untuk memulai segalanya begitu. Jadi, kenapa perselingkuhan itu mereka pilih sekali lagi itu karena bagian dari kesenangan sesaat saja. Tapi kalau untuk diminta untuk memilih, mau yang mana, biasanya mereka akan cenderung kembali kepada pasangan masing-masing. Baik, ya ya ya. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai orang-orang yang berkutat pada kasus perselingkuhan begitu Bu, orang ketiga, biasanya ada kalanya mereka tidak hanya ingin berada di balik layar saja. Mereka juga ingin exposure lebih. Kalau bisa malah seperti exposure-nya seperti yang istri sah misalnya, seperti suami sah begitu. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal mereka tahu kalau posisinya itu tidak akan sama begitu, seperti istri yang sah atau pasangan yang sah seperti itu. Justru karena menyadari sebagai orang ketiga posisinya tidak akan sama persis seperti pasangan sahnya, itulah kenapa mereka lebih agresif untuk mendesak bagaimana caranya untuk bisa menjadikan posisinya sama persis. Karena selama relasi ini mereka merasakan adanya kepuasan. merasakan kepuasan itu kemudian mereka ingin itu lebih dengan catatan ada status di dalamnya. Itu yang kenapa mereka menyadari bahwa itu keliru tetapi ingin tetap dijalani. Walaupun belum tentu loh, kalaupun mereka iya berhasil untuk masuk dan menjadi pasangan yang baru bagi pria atau wanita tersebut, belum tentu mereka lebih bahagia. Tapi karena mereka melihat kayaknya selama dijalani beberapa tahun atau beberapa bulan ini membahagiakan, jadi mereka punya imajinasi bahwa kedepannya itu pasti akan sebahagia itu. Itulah kenapa sulit bagi mereka untuk melepaskan. Nah, kembali pada kalau kawan-kawan Merdeka juga melihat di film Layangan Putus, kita juga akan melihat bagaimana si Lydia di akhir cerita bersama dengan Aris, akhirnya juga dia tidak bisa merasakan kebahagiaan. Karena setelah perceraiannya Aris dengan Kinan, ternyata Aris memutuskan memang tetap bersama dengan Lydia. Tetapi kita bisa melihat di ending film tersebut bahwa tidak ada kebahagiaan yang dirasakan oleh Lydia dalam hal ini. Betul, berarti memang secara emosional sudah tidak se-attach bersama dengan pasangan yang utama waktu itu, sebelum berpisah ya. Baik, nah biasanya kan ada beberapa mungkin pelaku-pelaku perselingkuhan begitu, yang tadi saya sempat katakan meminta untuk, oke aku ingin dipublish supaya orang-orang tahu aku itu siapa, begitu. Nah, ini untuk solusi supaya, apa ya, istilahnya memendam orang-orang yang seperti ini bagaimana, Bu? Apakah itu ketegasan atau seperti apa biasanya? Kalau ini bergantung pada pasangan, karena awalnya adalah masalah komitmen. Berjalan dengan orang ketiga ini untuk tujuan apa, itu yang harus dijelaskan kepada pasangan tersebut, sehingga tidak sampai ke arah adanya hal-hal seperti itu. Jadi menuntut untuk dipasang ke media sosial, karena balik lagi, bahwa laki-laki atau perempuan yang diajaknya berselingkuh juga mesti tahu, dia ini mencari apa dalam relasinya ini. Hanya teman untuk mendengarkan cerita saja, atau lebih dari itu, memang bertujuan untuk replacement dari pasangan kita sendiri. Kalau masalah tuntutan, jelas akan banyak tuntutan. Kalau bisa juga rumahnya minta sebelahan, akan banyak tuntutan seperti itu. Tapi kan ini kembali lagi, apa sih tujuan awal kita dari relasi itu? Baik, berarti kuncinya adalah komunikasi dengan pasangan, inginnya seperti apa, solusinya seperti apa supaya bisa berhenti, apakah ingin lepas atau ingin bersama atau seperti apa, berarti kuncinya dari komunikasi dan juga komitmen ya, Buratna ya? Ya, baik. Ya, kawan Merdeka itu tadi perbincangan kita terkait dengan selingkuh, semoga kita juga terhindarkan dari kasus-kasus serupa ya, dan semoga bukan kita pelakunya. Baik, masih banyak yang sebenarnya masih ingin saya tanyakan terkait dengan kasus ini kepada Buratna, jadi kita akan membicarakannya di episode Glam Talk selanjutnya. Masih bersama dengan Buratna. Nah, Buratna kalau misalnya nanti kawan Merdeka ingin bertanya, begitu, atau mungkin mau janjian konsultasi, bisa menghubungi Buratna kemana? Ya, bisa kontak di, mungkin kunjungi langsung website aja begitu ya, karena di sana akan banyak keterangan yang bisa didapatkan, termasuk artikel menarik, kunjungi saja di website saya, di ratnasaripsikolog.com. Baik, terima kasih Buratna untuk waktunya, dan kawan Merdeka kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya yang masih membahas soal selingkuh. Jadi, jangan kawan-kawan, tetap stay. Kalau mau mengetahui episode selanjutnya, hanya di atmerdeka.fm. Saya Paramita Brumali, sampai jumpa. 106,7 My Denka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.